Halo Sobat Gede Kopi, Feature Phone nampaknya memang masih dibutuhkan, terutama di negara di mana pengguna smartphone masih belum merata di semua wilayah. Salah satunya adalah Indonesia, yang mana masih banyak orang tua menggunakan Feature Phone untuk komunikasi menggunakan telepon dan SMS. Masih belum mengenal WhatsApp maupun aplikasi messenger lainnya. Baru-baru ini, Nokia meluncurkan ponsel baru, yakni Nokia 150 2020. Ponsel yang baru saja dirismikan di Indonesia ini memiliki desain yang lebih muda, hadir dalam 3 warna menarik dengan material plastik polikarbonat. Material ini juga telah digunakan pada beberapa seri Lumia, dan memang dikenal dengan daya tahan yang baik. Papan tombolnya juga dibuat besar-besar, meski permukaannya rata. Ponsel ini memiliki desain rokomonis dengan bobot 90 gram saja, serta mengusung layar 2,4 inci dengan resolusi standar Feature Phone pada umumnya, yaitu 240 x 320 piksel. Panelnya juga masih TFT dengan reproduksi 65 ribu warna. Sobat dapat menyimpan hingga 2 ribu kontak dengan memori internal 4 MB. Untuk fitur hiburan, ponsel ini dilenggapi dengan wireless FM radio, alias bisa digunakan untuk mendengarkan radio FM tanpa perlu colok earphone. Untuk mendengarkan MP3 player, tersedia slot kartu microSD hingga kapasitas 32 GB plus konektivitas Bluetooth untuk berbagi file. Sayangnya, ponsel ini belum menjalankan KaiOS yang bisa menjalankan aplikasi seperti WhatsApp dan Google Assistant. Melainkan seri 30 plus yang dijalankan di atas chipset Mediatek beserta RAM 4 MB. Sehingga tak banyak pilihan aplikasi dan game yang tersedia, kecuali Snack Senzia untuk bernostalgia. Untuk kebutuhan fotografinya, disiapkan kamera belakang beresolusi VGA yang ditemani sebuah lampu kilat. Ponsel ini juga sudah mendukung dual SIM dengan jenis kartu mini SIM, dan gunakan konektivitas micro USB untuk pengisian dayanya. Kapasitas baterai 1020 mAh diklaim sanggup digunakan untuk menelpon sampai 19 jam, dengan waktu standby mencapai 23 hari. Ponsel ini hadir di dalam 3 pilihan warna, yakni Black, Red, dan Science. Ponsel ini sudah bisa sobat dapatkan di salah satu mitra daring resmi HMD Indonesia, yaitu Lazada. Harga resminya adalah Rp449.000 dan bisa dibeli langsung tanpa sistem pre-order. Semoga saja infusinya kata-tadi bisa bermanfaat. Dan seperti biasa, saya Admini Kedekopi pamit undur diri. Sampai ketemu lagi di video menarik berikutnya. Bye!